Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat lancar apa kabar semuanya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat amin untuk kesempatan kali ini kita akan tutorial cara menyetel klep atau cara menyetel celah katuk L300 diesel atau kuda diesel sama seperti ini ya betulan untuk mesinnya habis overhaul namun untuk penyetelan klep atau penyetelan valve sengaja kami bikin terpisah dengan tujuan lebih detail ya atau lebih jelas tentang bagaimana cara menyetel celah katuk khususnya di mobil L300 diesel untuk langkah pertama dalam proses penyetelan klep baik mobil apapun itu ya intinya untuk langkah pertama jelas kita topkan dulu untuk posisi kemsap atau kranksap ya bisa di bawah untuk titik top L300 diesel ya di sini untuk posisi pengetopannya bisa di bagian kranksap di bawah tepatnya ada cowokan seperti ini harus lurus dengan huruf T ya bisa kelihatan kemudian untuk posisi kem posisi no kenas ya tepatnya ada titik seperti ini harus lurus dengan tonjolan yang ada di bagian body boss pump yang ini apabila sudah lurus posisi cowokan di bagian kranksap seperti ini kemudian posisi di bagian no kenas atau kemsap sudah lurus seperti ini sudah dipastikan untuk penyetelan klepnya tidak bagian top 1 top 1 disini maksudnya dalam proses penyetelan klep atau katuk untuk klep yang disetel untuk top 1 ini bagian siliner 1 ya tepatnya yang ini untuk posisi klep yang disetel adalah bagian intake dan bagian exhaust kemudian untuk posisi silinder 2 posisi silinder 2 yang disetel adalah bagian intake tepatnya yang ini ya kemudian untuk posisi silinder 3 yang disetel adalah bagian klep yang bagian exhaust itu untuk top 1 untuk posisi titik lurus seperti ini kemudian apabila sudah dilakukan penyetelan di bagian 4 katup ya tepatnya untuk top 4 nanti kita putar posisi kranksap satu putaran penuh ya untuk cowokannya lurus lagi di huruf T tapi untuk posisi titik bagian kemsap ini sudah dipastikan kurang lebih ada di bagian sini ya untuk posisi topnya sudah jadi top 4 untuk penyetelan bagian top 4 celah katup yang disetel ya untuk bagian silinder 4 untuk bagian intake dan exhaust kemudian untuk silinder 3 berarti klep yang tadi belum kita setel yaitu posisi bagian intake itu untuk top 4 ya untuk posisi silinder 2 untuk silinder 2 sudah dipastikan yang disetel di top 4 itu yang belum kita setel tadi di top 1 yaitu bagian klep exhaust tepatnya yang ini bisa dimengerti ya untuk posisi top 1 cowokan lurus bagian kem untuk posisi penyetelannya bagian silinder 1 intake dan exhaust untuk silinder 2 bagian intake untuk silinder 3 bagian exhaust dan top 4 kita putar satu putaran penuh untuk kranksap untuk posisi titik kem kurang lebih ada di sini untuk klap yang disetel untuk silinder 4 bagian intake dan exhaust untuk silinder 3 bagian intake kemudian untuk silinder 2 bagian exhaust intinya sisa yang belum kita setel di top 1 bisa dimengerti ya oke untuk langkah selanjutnya kita praktekkan penyetelan valve ya untuk kerenggangan atau celah katup penyetelan di mobil L300 diesel kebiasaan kami disini menyetel kerenggangan kelep di kerenggangan 0,25 rata ya untuk intake dan exhaust kami setel rata bukan tanpa alasan seperti yang sering kami jelaskan ya bukan tanpa alasan kami menyetel 25 rata karena memang untuk aturan pabriknya tidak seperti itu ya kami menyetel di ukuran 25 rata disini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan cerita driver antara posisi penyetelan katup atau penyetelan kelep dibuat beda untuk intake dan exhaust kemudian dibuat rata seperti kebiasaan kami katanya untuk tenaganya itu lebih kuat di penyetelan rata maksudnya kuat disini dalam posisi tanjakan itu tidak usah gas tinggi ya jadi pelan-pelan masih bisa nanjak katanya seperti itu makanya berdasarkan pengalaman tersebut kami menjadi kebiasaan ya dalam proses penyetelan kelep dikasih 25 rata untuk L300 diesel dan dulu hasilnya karena posisi topnya sudah kita paskan di top 1 ya kita lakukan penyetelan ... ... ... ... ... selamat menikmati 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 selamat menikmati